Nino tergopo-gopo menghampiri Nadine dan yang lainnya. Ketika mereka semua tengah bersiap menjenguk Amanda yang dikabarkan mengalami musibah. Nino sendiri diberitahu oleh Nadine, jika perempuan itu ingin menjenguk Amanda. Nat! Nino menyapa Nadine dengan nafas yang terengah-engah. Saya ikut. Ujarnya kemudian. Pak Zio mau ikut? Tanya Nadine sumringah. Iya, saya mau nemenin kamu. Dus tanya. Nadine pun kini berbunga-bunga, ia merasa Nino begitu perhatian padanya. Seolah Nino cemburu jika Nadine pergi bersama dua teman lelakinya, yakni Dito dan juga Fahri. Ya udah, berangkat sekarang yuk. Ujar Dito. Ayo. Jawab Nadine dan yang lainnya serentak. Mereka berangkat menuju rumah sakit, hati Nino pun kini diliputi kecemasan. Ia bahkan baru saja mengetahui jika Amanda mengalami hal buruk. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, pikirnya? Apa tugas Arka sebagai suami, sehingga ia tidak bisa melindungi istri dan juga bayinya sendiri? Nino benar-benar kesal demi memikirkan hal tersebut. Sementara Nadine mengira, jika Nino ikut hanya untuk menemaninya. Ia tak tahu jika Nino telah lama mengenal Amanda dan memiliki perasaan terhadap wanita itu. Men, aku tadi udah suruh Anita kesana buat jagain kamu. Aku ke kampus dulu bentar aja, cuma dua jam kok. Arka berkata pada Amanda di telpon. Sampai detik ini ia belum memberitahu Arka perihal orang yang mencurigakan di depan kamarnya, seperti yang diutarakan oleh Intan. Ia takut Arka jadikian khawatir dan tak bisa melakukan apa-apa, jika ia mengatakan hal tersebut. Maka Amanda memilih diam saja, toh besok atau lusa ia sudah diperbolehkan pulang. Ya udah gak apa-apa. Ujar Amanda kemudian. Anita juga udah dateng ini, sama Lastri. Lanjutnya lagi. Ya udah, aku tinggal bentar ya. Ujar Arka. Iya, kamu hati-hati. Kamu juga. Jawab Arka. Amanda lalu menyudahi telponnya. Selang satu jam kemudian, Nadine dan teman-temannya pun tiba di rumah sakit. Setelah tadi menemani dulu Nadine pulang, untuk berganti baju. Lalu mereka semua pergi ke sualayan dan membeli buah-buahan, serta makanan lainnya untuk Amanda. Ketika tiba, Amanda sangat senang menerima kehadiran mahasiswa dan mahasiswinya tersebut. Namun tiba-tiba Nino muncul, setelah semuanya masuk ke dalam. Amanda kaget setengah mati, ia tak menyangka jika Nino akan datang. Pak Zio tadi minta ikut. Gak apa-apa ya, mbak. Tanya Nadine memastikan. Amanda pun memaksakan sebuah senyum. Gak apa-apa. Ujarnya kemudian. Seperti biasa, ia tak mungkin menebar kebencian pada Nino di tempat ramai. Apalagi di depan mahasiswa dan mahasiswinya sendiri. Lagi pula dibalik kesalahannya, Amanda tetaplah menyayangi laki-laki itu. Nino adalah sahabatnya, cinta pertama, dan juga masa lalunya. Tak baik pula bagi kesehatan bayinya, jika ia masih menebar kemarahan. Bu Amanda, apa kabar? Ujar Nino berbasa basi. Baik, pak. Jawab Amanda seraya tersenyum tipis. Ia juga mesti berakting, seakan baru mengenal Nino. Perlahan baik Dito, Fahri, Fiona maupun Nadine sendiri mulai bertanya. Perihal kejadian yang dialami oleh Amanda. Amanda sendiri lalu menceritakan kejadiannya secara rincin, tak ada yang ditutup-tutupi. Mereka semua terdiam dan mengira-ngira soal siapa pelakunya. Sementara di kamar Liana, wanita itu bertanya pada Rio. Perihal mengapa Arka tak terlihat hingga hari ini? Arka lagi sibuk. Ujar Rio kemudian. Pemuda itu tak mungkin mengatakan perihal Amanda yang juga tengah berada di rumah sakit ini. Karena Arka telah berpesan pada Rio, Arka tak ingin Liana mengunjungi Amanda dan mengadukan masalah yang ia alami pada wanita itu. Arka memikirkan kondisi mental Amanda yang tengah mengandung. Ia tak ingin istrinya itu merasa shock ataupun cemas, atas kejadian yang menimpa salah satu orang kepercayaannya tersebut. Tapi nanti, dia kesini enggak? Tanya Liana lagi. Aku enggak tahu, nanti aku tanya ke dia. Ujar Rio. Sesaat setelah kelas selesai, Arka buru-buru keluar dari kampus dan berlarian ke halaman parkir. Yang ada di pikirannya kini, hanyalah Amanda dan bayinya. Tiba-tiba Rio menelpon. Kak, lo di mana? Tanya Rio. Masih di kampus gue, Kenapa Ri? Terus lo mau kemana abis ini? Ya ke rumah sakit lah, nemenin Amanda. Kenapa emangnya? Tanya Arka lagi. Enggak apa-apa, gue mau ngampus juga soalnya. Titip Liana ya, Kak. Liatin aja sekali-sekali. Ujar Rio. Oh oke, deh. Ujar Arka kemudian. Arka pun masuk ke dalam mobilnya. Amanda. Gumam Rianti dari tempat persembunyiannya. Ia telah mengintai Arka sejak tadi. Karena setelah menemukan Arka dan Liana di rumah sakit kemarin, ia masih menaruh curiga pada sepupunya itu. Pasalnya ketika ia mengingat kembali saat berpapasan dengan Arka Tempo lalu, gadis yang ada di mobil bersama Arka itu bukanlah Liana. Ya, ia yakin betul bahwa itu bukan Liana. Amanda, Amanda. Rianti seolah berpikir. Seketika ia teringat pula bahwa waktu itu beberapa kali ia pernah mendengar Arka menelpon seorang perempuan bernama Amanda. Kenapa mas Arka bilangnya Amanda ya, bukan Baliana? Gumamnya lagi. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Arka terus teringat bagaimana tayangan CCTV ketika istrinya dipukul. Ia terus terbayang wajah pelaku yang begitu tega menyakiti orang terkasihnya itu. Arka sungguh tidak bisa tenang, sebelum berhasil menemukan dan menghajar orang itu dengan tangannya sendiri. Ia benar-benar tak akan memberi ampunan pada orang itu. Memasuki sebuah pintu tol, Arka harus sedikit mengantri. Karena pengguna jalan tol saat ini tengah padat. Sambil menunggu mobil yang ada di depan, Arka pun mengirim pesan singkat pada Amanda. Aku udah di jalan, kamu mau aku beliin apa? Sen. Namun Amanda tak menjawab, tibalah giliran mobil yang ada di depannya. Mobil tersebut berhenti, lalu sang pengemudi menempelkan e-toll card miliknya. Seketika Arka pun terhenyak. Ketika melihat bekas tato besar yang sengaja dihapus, di tangan orang tersebut. Arka hendak keluar, namun mobil itu keburu berjalan. Akhirnya ia pun maju, lalu menempelkan e-toll card miliknya, dan segera saja ia menyusul mobil tersebut. Arka menginjak pedal gasnya dalam-dalam. Sayangnya saat ini ia tengah memakai mobil MPV biasa dan bukan mobil sport, sehingga performa pengejaran pun tak terlalu baik. Namun ia tetap berusaha keras. Ia menyusuri jalan demi jalan dengan kemarahan yang memuncak. Mobil tersebut hampir ia dapatkan, ia langsung mengarahkan setir ke arah kanan dan bermaksud menyalip mobil tersebut. Namun sayang, mobil itu malah berbelok ke sisi kiri tol, yang menghubungkan ke jalan lain. Sementara Arka sudah keburu ada di depan. Rengsek Arka benar-benar sangat marah, tak ada jalan lain kecuali kembali ke tujuan semula. Arka mengumpat di sepanjang jalan, dengan kekesalan yang tinggi. Ia hampir saja mendapatkan orang tersebut, kini ia kembali menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Arka membeli air mineral dan meminumnya di dekat halaman parkir. Ia mencoba menetralkan emosinya yang masih tersisa, ia tak ingin terlihat tegang maupun marah di depan Amanda. Karena itu hanya akan mengundang Amanda untuk bertanya padanya, perihal apa yang terjadi. Usai menetralisir kemarahan, Arka pun berjalan menuju ke ruangan tempat di mana Amanda dirawat. Kerik! Arka membuka pintu. Baru saja ia hendak menyapa Amanda dengan senyum dan tawanya, ketika ia melihat ada banyak orang di dalam sana. Ada Dito, Fahri, Fiona dan juga Nadine. Kita pulang sekarang. Seseorang muncul dari dalam toilet. Waktu seakan membeku, tatkala Arka bertemu pandang dengan Nino dan begitu pun sebaliknya. Seketika emosinya kembali naik, namun ia berusaha mengontrol emosi tersebut dengan sebaik mungkin. Karena ini adalah rumah sakit, dan saat ini keadaan Amanda sedang tidak begitu baik. Lagi pula ada mahasiswa dan mahasiswi Amanda di tempat itu. Ayo kita pulang. Ujar Nino kemudian. Para mahasiswa dan mahasiswi Amanda pun berpamitan pada Amanda. Arka mengantar mereka hingga ke depan. Ketika semuanya telah berjalan cukup jauh, tiba-tiba saja Nino berbalik arah. Ia kembali menghampiri Arka yang masih terpaku, di depan pintu ruang rawat Amanda. Kalau kamu nggak bisa menjaga dan melindungi Amanda, kamu bisa serahkan Amanda dan anaknya pada saya, saya bisa melakukan yang lebih baik. Nino kemudian berlalu meninggal Arka dalam kemarahan yang tertahan. Arka pun masuk ke dalam. Amanda sudah menyiapkan jawaban jika Arka mengajaknya berdebat kali ini. Namun ternyata Arka tidak melakukannya. Ia malah memeluk dan mencium Amanda, lalu menanyakan kabarnya dan juga bayi mereka. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Arka pada Amanda. Iya, aku baik-baik aja kok. Amanda mengusap kepala pemuda itu dengan penuh kasih. Ia sudah mengira Arka akan marah padanya, perihal kedatangan Nino. Aku kangen sama mereka. Ujar Arka seraya mencium perut Amanda. Kok mereka? Tanya Amanda. Eh, kalian. Ujar Arka lalu tertawa. Arka lalu mengajak anaknya berbicara, sambil memberikan sentuhan-sentuhan yang direspon oleh bayi tersebut dengan gerakan. Rianti makin curiga pada Arka, sebab kini ia telah mengetahui di mana Liana tinggal. Ia menguntit Ryo pagi-pagi sekali di rumah sakit, tempat di mana Liana dirawat. Rianti juga mendengar, jika Liana meminta tolong diambilkan beberapa barang dari kosannya. Ryo pun menyanggupi, ia pergi ke kos Liana dan diikuti oleh Rianti. Setelah kepulangan Ryo dari tempat itu, Rianti bertanya pada salah satu penghuni kos. Tentang siapa Liana dan apakah ia memiliki hubungan dengan Arka. Salah satu penghuni kos tersebut mengatakan, bahwa ia dan teman-temannya beberapa kali melihat Arka mengantar Liana. Namun ia dan teman-temannya tidak tahu persis, hubungan apa yang mereka jalin. Karena Liana masih terus terhubung dengan mantan pacarnya. Terakhir terlihat saja, Liana diajak pergi oleh mantan pacarnya itu. Padahal nih ya, mbak. Liana itu udah dipukulin di depan Arka waktu itu. Arka yang nolongin dia, kita juga yang ikut gebukin mantan cowoknya itu. Ujar salah satu penghuni kos itu pada Rianti. Kita sibuk mau menyelamatkan dia, eh dia bucin. Lanjutnya lagi. Emang Liana sakit apa sih, mbak? Tanyanya pada Rianti. Rianti tak mengatakan jika Liana menjadi korban pemerkosaan, karena takut jika akan berdampak pada kehidupan Liana selanjutnya. Kayaknya cuma demam deh, mbak. Ujar Rianti. Oh gitu. Terus Liana itu kerja apa kuliah? Tanya Rianti lagi. Jika perempuan itu kuliah, mungkin saja ia berteman dengan Arka di kampus. Namun jika berteman, kenapa waktu itu Liana sampai membelikan bahan pokok banyak sekali untuk ibu Arka? Saat keluarga Arka mengadakan syukuran atas kesembuhan ayahnya. Liana kerja, mbak. Katanya di perusahaan punyanya bu Amanda. Jawab si penghuni kos itu. Amanda. Amanda itu siapa ya? Tanya Rianti lagi. Itu lomba yang sering masuk di siaran TV bisnis, atau majalah-majalah wirausaha. Yang pengusaha muda itu? Pengusaha muda? Ya gitulah, saya bingung nyebutnya apa. Yang mana ya, orangnya? Tanya Rianti lagi. Penghuni kos itu lalu membuka Google dan memperlihatkan sosok Amanda pada Rianti. Karena Liana sering bercerita padanya mengenai di mana ia kerja dan siapa bosnya. Sekilas Rianti seperti pernah melihat Amanda. Ya, di mobil pada saat ia melihat Arka. Wanita yang dilihatnya di samping Arka itu, lebih condong mirip ke gambar ini ketimbang Liana. Rianti terus memperhatikan dan... Hah! Rianti menutup mulutnya. Ia ingat perempuan ini pernah mengembalikan dompet ibu Arka yang jatuh. Dan seingat Rianti, dia sedang hamil. Jantung Rianti berdetak kencang. Apalagi ia teringat pada saat tantenya berteriak di swalayan, bahwa ia melihat Arka bersama seorang perempuan. Perempuan yang pernah mengembalikan dompetnya. Seketika keringat dingin mulai membanjiri tubuh Rianti. Sementara di rumah sakit. Hari ini, Amanda sudah diperbolehkan pulang. Tetapi ia harus menunggu Arka menyelesaikan syuting iklannya terlebih dahulu. Jadilah ia menunggu dan masih berada di sana. Amanda merasakan bayinya sangat rusuh sekali di dalam. Berkali-kali bayi itu bergerak dan menendang-nendang perut ibunya. Meski tak begitu kasar dan justru malah menimbulkan sensasi geli yang hebat. Namun Amanda merasa sedikit terganggu. Dek, bisa diem enggak? Mama lagi cari artikel ini. Ujar Amanda seraya mengelus-elus perutnya. Bayi itu diam, namun beberapa saat kemudian kembali bergerak. Kali ini lebih ramai. Duh, enggak bisa diem banget. Ujar Amanda. Tiba-tiba ia teringat, jika hari ini ada jadwal konsultasi ke dokter kandungan. Amanda melirik jam dan sudah sangat mepet waktunya. Beruntung ia memang selalu periksa di rumah sakit ini. Jadi untuk itu, ia tinggal mendatangi saja dokter yang bersangkutan. Ketika sampai pada dokter yang dimaksud, ternyata dokter itu tidak masuk. Dikarenakan ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, Amanda diberi alternatif untuk periksa di dokter kandungan yang menggantikan dokter tersebut. Amanda pun menurut, toh baginya sama saja. Mau siapapun dokternya. Amanda sedikit mengantri, sambil berbalas pesan dengan arka. Tak lama kemudian namanya pun dipanggil, dan Amanda masuk. Setelah menyapa dan berbincang sedikit dengan dokter, Amanda berbaring pada sebuah tempat tidur yang digunakan untuk pemeriksaan. Dokter pun mulai melakukan pemeriksaan ultrasonografi padanya. Wow, bayi-bayinya aktif sekali ya bu. Ujar dokternya Sumringa seraya memperhatikan layar komputer. Amanda terhenyak, karena mendengar ada kejanggalan dalam ucapan dokter tersebut. Bayi-bayi, dok. Tanya Amanda bingung. Iya, kan ibu hamilnya kembar. Masa saya sebut satu aja, nanti satunya ngambek lo bu. Hah, kembar? Amanda terbelalak tak percaya menatap layar, kini dokternya yang gantian merasa bingung. Loh, ibu gak tahu kalau hamil kembar? Tanya dokter itu. Sejak kapan, dok? Tanya Amanda panik. Gak mungkin saya hamil kembar, orang gak ada yang ngasih tahu saya. Lanjutnya lagi. Siapa yang sering menemani ibu periksa kandungan? Tanya dokter tersebut. Suami saya, dok. Coba tanya suaminya. Amanda terdiam. Seketika ia ingat kemarin, saat Arka keceplosan mengatakan, aku kangen mereka. Pada saat suaminya itu mencium perut hamilnya yang membuncit. Amanda pun geram, ia mengambil handphone dan menelpon Arka. Halo, Arka. Amanda berteriak di telpon. Beberapa saat berlalu, Arka pun tiba di rumah sakit dengan tergopoh-gopoh. Ia berlari kencang ke ruang periksa kandungan, sesuai yang Amanda katakan di telpon. Ia takut telah terjadi sesuatu pada istrinya itu. Amanda. Arka membuka pintu dan menghampiri Amanda. Namun wanita itu kini tampak merajuk dan membuang pandangan ke arah lain. Arka yang bingung pun mendekat perlahan. Kamu kenapa? Tanya Arka seraya memperhatikan. Kenapa kamu gak bilang kalau aku hamil kembar? Pantes ini perut gede banget. Gerutunya kesal. Arka baru hendak berkilah ketika matanya menatap dokter kandungan yang ternyata bukan dokter kandungan yang biasanya. Arka pun menelan ludah, bersiap menerima luapan kemarahan dari istrinya itu. Kenapa kamu rahasiakan dan kamu tutupi dari aku? Teriak Amanda. Kamu tenang dulu, Amanda. Arka mendekati sang istri. Tenang apaan? Kamu kenapa rahasiakan ini semua dari aku? Ya supaya kamu hamilnya tenang. Aku sengaja minta dokter merahasiakan ini, karena ini kehamilan pertama kamu. Aku takut kamu syok dan gak siap buat mengandung dua anak sekaligus. Ini aja buktinya kamu marah-marah kan? Ya marahlah, ini pasti kerjaan kamu nih. Disemprot mulu akunya. Makanya jadinya gak cuma satu. Kali ini Arka tertawa, dokter hanya menggeleng-gelengkan kepala saja melihat pola tingkah mereka. Tak lama Arka pun membawa Amanda kembali ke kamarnya, karena masih ada banyak pasien dokter kandungan yang menanti. Masih marah? Arka merayu istrinya sambil sesekali tersenyum melihat tingkah wanita itu. Amanda memang berusia 31 tahun, namun kadang kelakuannya lebih mirip anak SMP. Awas aja, aku gak mau lagi dimasukin sama kamu. Loh kenapa, kan enak? Buktinya aja kalau mau sampai puncak, kamu yang minta aku buat keluarin di dalam. Canda Arka. Enak di kamu, akunya nanti hamil 10. Kali ini Arka benar-benar tertawa. Sayang, bayi itu terbentuknya di awal. Mereka barengan, dari awal kamu udah hamil kembar. Bukan karena aku tambahin. Amanda menekuk bibirnya. Aku sayang sama kamu. Arka mencium bibir Amanda, seraya mengelus perutnya yang sudah sangat membesar itu. Gak usah ngerayu, ntar akunya pengen. Gerutu Amanda. Arka tertawa. Pantes aja pertama kali USG tingkah kamu aneh banget. Batuk-batuk lah, ngedipin mata ke dokter, padahal dokternya laki. Udah gitu tiap USG aku nanya kok kantongnya ada dua. Kamu ngelihin pembicaraan, foto USG-nya kamu yang pegang, abis itu bilangnya lupa narok. Ujar Amanda dengan nada makin merajuk. Arka mencium kembali bibir istrinya itu. Ih Arka, ntar akunya pengen. Belum pernah kan, in hospital. Bisik Arka di telinga istrinya. Kamu mah, mes asteris M. Gak mau, ntar malah nambah lagi bayinya. Arka tertawa untuk yang kesekian kalinya, kali ini Amanda menunduk. Aku tuh takut, kak. Takut kenapa? Tanya Arka seraya memperhatikan Amanda. Kini mereka terlibat obrolan yang serius. Gimana lahirannya nanti? Masa aku harus keluarin dua-duanya, apa aku sanggup? Kalau emang gak memungkinkan untuk lahir normal, kan bisa kaekar. Kata orang-orang di sosial media. Melahirkan itu mesti dengan jalan normal, supaya kita menjadi ibu seutuhnya. Siapa yang bilang begitu? Perempuan-perempuan minim pengetahuan yang kerjanya cuma nyinyirkan. Arka mengangkat wajah Amanda dan menatapnya dalam-dalam. Amanda, ibu ya ibu. Mana ada istilah ibu utuh, ibu gak utuh, ibu separoh, seperempat? Gak ada. Ibu ya ibu, apapun cara dia melahirkan. Karena gak semua orang bisa melahirkan secara normal. Arka mencoba membesarkan hati sang istri. Bukan karena malas, tapi karena faktor-faktor tertentu yang mungkin bisa membahayakan jiwa si ibu dan anak yang sedang dikandung. Ikuti aja apa kata dokter. Kalau emang bisa lahir normal ya normal, gak bisa juga gak apa-apa. Yang penting kamu dan anak kita selamat. Lanjutnya lagi. Amanda diam menatap Arka. Matanya kini berkaca-kaca menahan tangis. Perempuan-perempuan yang mengkotak-kotakkan ibu ke dalam cara-cara melahirkan itu, adalah perempuan yang sejatinya tidak memiliki hati. Di pikiran mereka itu cuma satu, kalau orang lahiran caesar itu adalah orang-orang yang males sakit, males ngeden. Ujar Arka. Padahal orang kaekar ada yang karena emang gak bisa lahiran normal, kalau dipaksa normal bisa bahaya. Lagian, mau kamu gak punya anak kandung sekalipun. Mau memungut anak dari pinggir jalan, kalau kamu tulus merawat, mencintai dan mengasihi dia, kamu bisa jadi ibu. Imbu pemuda itu. Amanda masih diam menatap Arka. Gak harus melahirkan anak kandung, untuk jadi seorang ibu. Dan gak harus melahirkan normal, untuk bisa disebut ibu sejati atau ibu seutuhnya. Karena ibu itu berasal dari sini. Arka menunjuk dada sang istri. Ibu itu berasal dari hati. Bisa melahirkan normal tapi gak becus-murus anak. Atau merampas hak anak, membandingkan anak sama anak orang lain. Menyiksa fisik dan batin anak bertahun-tahun. Itu juga gak pantas disebut ibu, walaupun dia lahiran normal. Percuma bisa melahirkan normal, kalau hati gak bisa menyayangi anak secara utuh. Yang membuat seorang ibu utuh itu hatinya, bukan cara melahirkannya. Amanda serta Merta memeluk Arka dan begitu pun sebaliknya. Mereka berdua kini mengharu biru dalam pelukan tersebut. Namun keduanya juga sama-sama tersenyum, meski sambil berurai air mata. Terima kasih. Terima kasih.